Bupati Luhutara Indah Putri Indriani membuka pelatihan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji Luhutara tahun 2023. Di masa jabatan Bupati Indah, Luhutara dan Luhutimur berada dalam satu kloter yaitu kloter 14 dan merupakan jadwal pemberangkatan gelombang pertama. Sebanyak 228 calon jemaah haji Kabupaten Luhutara menghadiri pembukaan bimbingan manasik haji Luhguler tingkat Kabupaten di Aula Laga Ligo kantor Bupati Lutra Rabu 17 Mei 2023. Bupati Lutra Indah Putri Indriani mengatakan kegiatan bimbingan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun saat akan pemberangkatan calon jemaah haji. Pemerintah Kabupaten Luhutara juga mengaspresiasi kinerja pihak panitia baik dari Kementerian Agama maupun keserah serta semua pihak yang telah berpartisipasi mempersiapkan fisik dan mental para calon jemaah haji. Sementara itu, Kepala Kantor Departemen Agama Lutra Haji Muhammad Rusdi, Hashim mengatakan jemaah haji Luhutara terdiri dari 78 laki-laki dan 150 orang perempuan dan rencananya calon jemaah haji Lutra akan diperangkatkan pada 1 Juni 2023. Terus dimenambahkan, tujuan bimbingan adalah memberikan pelatihan manasik haji sebagai bakal bagi jemaah haji dalam menjalani rukut Islam yang kelima. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Selatan diwakili oleh Kasubak Tata Usaha Haji Ali Yafid mengatakan jemaah haji di Mekah dan di Madinah selama 41 hari dan menghimbau kepada calon jemaah haji agar menjaga kesehatan. Karyanto mengabarkan dari Korang Seriwa Sebuah Ketua.